Assalamualaikum kakak, kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baiklah hari ini kita akan masuk ke bab baru yaitu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari Simak videonya sampai habis dan jangan lupa sambil dibuka buku LKSnya ya Pada bab ini kita akan mempelajari 3 poin penting yaitu usaha, daya, dan pesawat sederhana Kakak-kakak pernah ngerasain dorong tembok? Nah temboknya tetap tidak bergerak ya walaupun kita sudah lelah dan berkeringat Tembok yang tidak bergerak ini menandakan bahwa kita tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai nol Karena tidak berpindahnya suatu benda berarti kita tidak melakukan usaha Pada usaha kita menggunakan dua rumus Rumus yang pertama adalah W besar sama dengan F dikali S Kemudian yang kedua W besar sama dengan W kecil dikali H Dimana keterangannya ada W besar merupakan usaha dengan satuan Joule Sedangkan F merupakan gaya dengan satuan Newton Untuk S merupakan jarak atau perpindahan dengan satuan meter Dan terakhir W kecil merupakan berat benda dengan satuan Newton Dan terakhir ada ketinggian dengan satuan meter Beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan ketika menghitung besarnya usaha Yang pertama adalah ketika gaya tegak lurus dengan arah perpindahan Maka besarnya usaha itu W sama dengan nol Yang kedua jika gaya berlawanan dengan arah perpindahan atau ke arah kiri Artinya usaha bernilai min Sedangkan jika gaya searah dengan arah perpindahan atau ke arah kanan Berarti nilai usahanya adalah plus Seperti biasa agar lebih memudahkan kita memahami materi Kita akan mengerjakan soal Dari soal bisa kita tulis diketahui itu apa saja Yang pertama yang bisa kita ketahui adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda Yaitu 10 Newton Kemudian yang kedua ada usaha Dimana usahanya ini adalah sebesar 200 Joule Lalu yang ditanyakan adalah besarnya perpindahan atau S Untuk usaha kita menggunakan rumus W sama dengan F dikali S Nah biar lebih mudah menentukan rumus kita menggunakan sistem segitiga Kita petakan W di atas kemudian F dan S Kalau yang ditanyakan itu adalah S Maka rumusnya adalah S sama dengan W per F Lalu kita substitusikan nih angkanya S sama dengan nilai W tadi jangan lupa itu 200 Joule Kemudian dibagi nilai F Yaitu sebesar 10 Newton Kemudian dibagi berarti nilainya 20 meter Oke hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika menghitung usaha ada Yang pertama gaya-gaya yang berlawanan arah Misal ketika melihat anak-anak yang bermain tarik tambang Nah itu ada dua belak pihak Yang artinya saling tarik menarik Langsung saja kita simak contoh soalnya Nah berdasarkan soal itu bisa kita gambarkan Bisa kita gambarkan sebuah benda Dengan arahnya masing-masing Kita gambarkan benda Dan disini arahnya ke kanan Untuk gaya yang pertama Arahnya ke kanan Gaya yang pertama itu sebesar 125 Newton Kemudian ke arah kiri Gaya yang kedua Sebesar 75 Newton Nah Yang bisa kita ketahui Yang lainnya adalah Poin pentingnya Bahwa Benda ini berpindah sejauh 2 meter Oke kita tulis ulang lagi F1 itu sebesar 125 Newton Kemudian F2 Itu sebesar 75 Newton Lalu Perpindahan Benda Itu sejauh 2 meter Oke kita buat garis pembatas Nah yang ditanya adalah Berapa usaha yang dilakukan Gaya-gaya tersebut Rumusnya W sama dengan F dikali S Berarti W Sama dengan Kita tulis dulu Yang Usaha Yang arahnya positif Atau arahnya ke kanan Kemudian Dikurangi Dengan arah yang ke kiri Karena kalau Arahnya ke kiri Berarti nilainya Negatif Kemudian dikalikan dengan Perpindahan Lalu Kita substitusikan Angka-angkanya Untuk F1 Itu 125 Newton Dikurangi dengan F2 Itu sebesar 75 Newton Kemudian Kemudian Dikalikan dengan 2 Nah 50 Dikali 2 Hasil akhirnya Yaitu 100 Maka berdasarkan Soal itu Usahanya sebesar 100 Joule Yang kedua Yang kedua adalah Ketika kita mendorong Mobil atau Sebuah benda Langsung saja Ke contoh soal Berdasarkan soal Yang bisa kita ketahui Yang pertama adalah F1 Itu senilai 10 Newton Kemudian F2 Itu sama dengan 60 Newton Lalu Berpindah sejauh 22 Meter Nah Yang ditanya adalah Itulah usaha yang dilakukan Kedua gaya tersebut Balik lagi Untuk usaha Masih menggunakan rumus W sama dengan F dikali S Karena Gayanya ini Searah Maka Tinggal kita jumlahkan Antara F1 Dan F2 Lalu Dikalikan dengan Perpindahan Kita substitusikan Angka-angkanya F1 Itu 10 F2 Itu 60 Lalu Dikalikan dengan 22 Meter 10 Ditambah 60 Berarti 70 Dikali 22 100 1000 Berarti Nilainya itu Adalah 1540 Jun Bisa dipahami ya Oke Selanjutnya Yang terakhir Ada Gaya membentuk sudut Terhadap arah gerak Langsung kita ke Contoh soal Disini Berdasarkan soal Bisa kita ketahui Yang pertama Adalah Benda mempunyai Energi kinetik Energi kinetik yang pertama Sebesar 250 Joule Kemudian Energi yang Kedua Energi kinetik yang Kedua Yaitu 300 Joule Nah Yang ditanya adalah Hitunglah usaha yang dilakukan Benda tersebut Untuk yang ini Seperti rumus yang ada di samping Kita menggunakan rumus W sama dengan E2 Dikurang E1 Atau energi kinetik Yang kedua Dikurangi Energi kinetik Pertama Langsung saja kita Substitusikan angkanya 300 Dikurang 250 Sama dengan 50 Joule Mudah sekali ya Usaha Didefinisikan sebagai Perubahan energi Jika perubahan energi ini Diukur Setiap 1 sekon Akan didapatkan Sebuah besaran baru Nah besaran baru ini Dinamakan dengan Daya Untuk daya Kita menggunakan 3 rumus Yang pertama Ada P Sama dengan W Per T Yang bisa Dijabarkan lagi Jadi F dikali S Karena ada Rumus usaha Nah Rumus yang tadi M itu P sama dengan F Dikali V Dimana F Bisa kita Dijabarkan lagi Jadi M kali A Karena F itu Berdasarkan rumus Hukum 2 Newton Yaitu F Sama dengan M dikali A Dengan keterangan Seperti yang ada Di gambar Sama seperti Materi yang sebelumnya Di daya Juga kita Akan membahas Satu contoh soal Berdasarkan soalnya Bisa kita tulis Apa saja sih Yang diketahui Yang pertama Adalah F Sama dengan M dikali G Nah Masa Itu ada 60 kg Kemudian G Atau persempatan Gravitasi Itu sebesar 10 meter Per sekon Kuadrat Nah Kita kalikan 60 dikali 10 Itu sama dengan 600 Newton Lalu Yang bisa kita ketahui Juga adalah Waktu Disini 5 menit Nah kita ubah Ke detik Biar Sesuai standar Internasional 5 menit Kita kalikan Dengan 1 menit Berapa sekon Berarti 5 kali 60 5 kali 60 Itu 300 Sekon Lalu Disitu Juga Ada Tinggi Atau Bisa kita Sebut juga Dengan Jarak Atau Perpindahan Itu sebesar 30 meter Itu buat Garis pembatas Yang ditanya Disini Adalah Berapakah Daya Yang dikeluarkan Oleh Petugas PLN Ingat Rumus Daya Itu P Sama dengan W W besar Per T Yang nanti Bisa kita Jabarkan W ini Bisa kita Jabarkan Jadi F Dikalik S Karena Rumus Usahanya Per T Tadi Kita Sudah Dapat Yaitu 600 Newton Dikalikan Dengan Esnya Sebesar 30 Meter Lalu Waktu Sebesar 300 Sekon Ada Yang Bisa Kita Corek Bisa Kita Corek Kita Corek Oke Gimana nih Berapa kira-kira Hasilnya Ratip P Disini Sama dengan 60 Watt Oke Hasil Akhirnya Adalah 60 Watt Bagaimana Mudah Asal Dipahami Dengan Baik Oke Saya Pengen Tahu Kalian Sudah Paham Benar Atau Belom Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Nah Untuk Pembuktian Silahkan Kerjakan Tugas Berikut Ini Silahkan Dikerjakan Dan Dipahami Dikumpul Paling Terlambat Pukul 17.00 Oke Itu tadi Pembelajaran Kita pada hari ini Sampai dapat Dipahami Dengan Baik Apabila Ada pertanyaan Silahkan Langsung Bertanya Lepas Google Classroom Atau Hubungi Ustazah Kita Akhiri Yang Sama Baca Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Jangan一次 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa